Intro Saudara Gubernur Riau Syamsuar melakukan kunjungan kerja ke desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pada kunjungan ini, Gubernur Riau sempat berbincang terkait kebutuhan petani. Petani dan kelompok petani di desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tidak menyianyikan pertemuan dengan Gubernur Riau. Salah satu kelompok tani desa Pambang Baru, Misuan, menyampaikan kebutuhan alat berat untuk upaya replanting kelapa di desa Pambang Baru, termasuk membersihkan belukar dan pembuatan parit. Misuan mengaku, untuk keseluruhan luas lahan kelapa di desa Pambang Baru sekitar 200 hektare. Kelompok tani, saya kelompok tani. Kelompok tani apa? Saya? Jumpanan namanya. Kalau yang ini kan yang buat kelompok tani merenial. Kita kan ada beberapa kelompok tani, gabungi di satu. Apa yang disampaikan tadi? Kita kalau untuk pertaniannya, ini kan yang pertama kita, kalau hajat kita kan ini untuk mengembangkan potensi cabai rawit pada desa Pambang Baru. Ini kan ini sekarang kita, satu desa ini kita, kita jadikan satu. Bisa dibapas dulu dulu, kita ada beberapa kelompok ini. Dan hari ini, ini Pak Raja, ini kan salah satu petani merenial. Kemudian dia ada di desa Pambang Baru juga ada kelompok tani. Nah, ini tuh dari kelompok tani. Alhamdulillah hari ini beliau telah menunjukkan, ini istilahnya untuk menggugah, menggugah masyarakat kita lah. Untuk bertani dalam hal ini mungkin mengembangkan cabai rawit. Yang hari ini beliau sudah panen raya hari ini sebanyak 5.000 pohon yang sudah siapannya. Misuan yang mewakili kelompok tani turut meminta bantuan pupuk dan pembangunan pelabuhan barang agar mobilisasi angkutan pertanian masyarakat dapat lebih baik. Herman Syah melaporkan.